Pemirsa masyarakat yang terkena razia masker di Puri Kembangan, Jakarta Barat dikenakan sanksi sosial. Sanksi sosial yang diberikan antara lain menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghafal Pancasila, dan menyapu jalan. Seorang remaja perempuan disangsi sosial menyanyikan lagu Indonesia Raya karena tidak mengenakan masker saat terjaring razia di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Tidak hanya itu, petugas gabungan juga memberikan sanksi kepada seorang remaja lainnya, yaitu melafalkan Pancasila di buka umum karena melanggar protokol kesehatan saat di luar rumah. Sedangkan masyarakat lainnya yang tertangkap diberikan sanksi sosial menyapu jalan. Diharapkan masyarakat dan pengguna jalan tetap berhubung. Mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AINews, melaporkan. Kapasitas daya tampung pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah kota Depok tinggal dua tempat tidur. Sementara itu sejumlah pejabat daerah terkonfirmasi COVID-19 mulai dari wali kota Depok dan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah kota Depok tinggal dua tempat. Terdata ada 74 orang tengah dirawat, sementara RSUD hanya menyediakan 76 tempat tidur. Peningkatan pasien COVID-19 terjadi usai libur panjang akhir pekan pada Oktober lalu. Sambil menunggu pendambahan tempat tidur pada awal Desember, pihak RSUD Kota Depok harus bekerja sama dengan rumah sakit lain untuk merujuk pasien COVID-19. Di awal Desember kami akan menambahkan lagi sebanyak 28 tempat tidur lagi. Yang kami tambahkan itu adalah ICU 6 tempat tidur lagi, ICU 2 tempat tidur, kemudian... Sementara itu wali kota sekaligus petahana kota Depok nomor urut 2 Muhammad Idris masih dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19. Ia didampingi dua dokter spesialis penyakit dalam dan satu dokter paru. Kondisinya pun stabil, sementara seluruh tim sukses yang kontak erat dengan Muhammad Idris telah disweb tes dan hasilnya negatif. Kami juga sudah menginstruksikan dan bahkan 20 orang yang mendampingi beliau pada saat hadir di tempat kandidat pertama untuk dilakukan tes web. Dan Alhamdulillah semua yang mendampingi informasi yang saya dapatkan hasilnya adalah negatif. Bahkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Depok juga ditutup selama sepekan karena sejumlah pegawainya terpapar COVID-19. Selama ditutup kantor akan disteril dan seluruh pegawai bekerja dari rumah. Kantor Dukcapil baru akan dibuka pada 2 Desember mendatang. Kini kepala bidang di Dukcapil kota Depok terkonfirmasi positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit umum daerah Depok. Sementara seluruh pegawainya akan disweb tes. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainyus melaporkan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Arsenal melaju ke 32 besar Liga Eropa setelah bungka molda. Selengkapnya sesaat lagi, Ainyus malam segera kembali. Leo Barat, Iyuska. Pekerja belakang Inili Gustavo Barat, Iyuska. Adil masa itu juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!